Jadi ini kata ibu, eh madu trigona nih ibu Trigona, lebahnya, tawanya kecil-kecil Tidak ada sengatnya Tidak ada sengatnya kata ibu Jadi saya bilang, mau saya coba bagaimana rasanya, silahkan katanya Ini sudah disendokkan ya, satu sendok, mau saya coba bagaimana rasanya Bismillahirrahmanirrahim Kata ibu, hasilnya 10 kali lipat dari madu tawon biasa Rasanya manis, tapi ada asam-asamnya Kalau mengandung kitamice Subhanallah Jadi ini madu, selain mengandung hasilnya madu biasa Dia rasa-masamnya itu mengandung kitamice Luar biasa ya Jadi nanti sebentar akan saya syutingkan ya Di bawah tempat-tempat penangkaran tawonnya, madunya Ini saya coba dulu ya Saya lagi ngampas ini, gitu motor saya di depan Ya, nah itu motor saya ya Saya habiskan dulu ya, bagaimana rasanya Hmm, luar biasa memang Masam, tapi manis Memang luar biasa Kita kan kalau makan madu biasanya Pasti akan terasa sensasi manis ya Tapi ini sensasi manisnya bercampur masam Luar biasa memang Memang beda Jadi, apa yang punya pak? Apa itu? Ini, penangkaran lebah ini? Iya Nah, kita ketemu dengan Yang punya Siapa nama itu pak? Pak Basri Pak Basri Oke, sebentar saya akan pakai kamera belakang Wawancara dulu ke beliau, Pak Basri Baru kita syuting itu Penangkaran-penangkarannya Saya sebenarnya berapa kali lewat di sini Tapi belum sempat Waktu itu pernah mau syuting Tapi rumahnya tertutup Jadi, pas kali ini Saya lihat juga ada tokonya Saya tawarin Ibu tadi beli dua bungkus Oke, saya pakai kamera yang belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ya Bertemu dengan channel kesayangan kita Sempungi kita Semoga kalian selalu dalam keadaan syaitu lafiyat Berbahagia dan dirahmati Allah Nah, ini usaha Penangkaran lebah Apa ya? Penangkaran atau pemeliharan lebah ya Yang dilakukan oleh seorang warga boneh Yang bernama Pak Basri Ini adalah lebah trigona Yang mempunyai rasa dan keunikan tersendiri Baik dari bentuk Asiat dan Sengatannya yang tidak ada Berapa lama Miusa Pihara lawan trigona ini Pak? Tawanya apa namanya ini? Ini lebah trigona Lebah trigona namanya Terus madunya disebut? Madu-madu trigona Madu trigona Kemudian Pak, waktu saya makan tadi Agak-agak asam rasanya itu Selain manisnya Itu apa itu sebenarnya yang bikin dia masak? Itu ciri hati memang ini Madu trigona seperti ini Iya Ini Biasakan manis, Padik Itu kan madu Biasanya madu apa itu Yang apalagi namanya Itu yang Madu-sata Oh, kosa-sata Itu madu-sata Itu memang manis Iya Manis saja Kalau ini Asam, agak asam Ada asam manis Ya, asam manis Tergantung dari Apa? Dari makanan dia Beda Beda lokasi Biasa beda rasa Oh, gitu juga Dih Tergantung dari makanan yang dia makan Berapa lama sudah usaha begini, Pak? Saya sudah Lebih 2 tahun 2 tahun, Dih? Bapak kan namanya tadi Pak Basri, Dih Umur kira-kira berapa tahun, Pak? Berarti Sekitar 86 86 86 Jadi Jadi 32 Eh 38 Sekitar 38 tahun Oke Sudah jalan 2 tahun Awalnya Berani untuk memulai usaha begini Apa dari mana Bapak tahu ini Saya kan berkerja di Apa? Saya berkebun di Masambal Utara Ya Luluh Ya Abang Ya Abang Terus Saya lihat teman-teman di sana Kerja seperti ini Ya, oh gitu Di sana sudah banyak Badi? Ada Oh Sudah berapa tahun Dia Saya belajar dari sana Iya Ternyata saya pulang di sini Jalan-jalan ke kebun oran Di rumah-rumah Dekat rumah teman apa Ternyata banyak di sini Banyak sih sebenarnya Tapi liar Iya Di sini kan Yang pertama kan Saya di sini Kerja ini Pertama di sini Saya pengelola Ambil dari Pelopo Oh Bebi pertamanya dari Pelopo? Bukan Bukan Lihat dari sana Oh Lihat Di sana juga ada Tapi jarang Itu Di sana kita itu pergi cari Itu bawa bekal Iya ke hutan Karena jauh Jauh Ternyata di sini Oh biar di pinggir jarang juga Ada juga Jadi sebenarnya lebih mudah di sini Lebih mudah didapat di sini Terus Pak Yang Bapak ketahui Misalnya tanya-tanya di dokter Atau dari pengetahuan apa gitu Apa fungsi utamanya ini Pak Lebah trigona ini Dibanding yang lain Katanya sih Kita kan bukan yang Apa Ahli Betul Tapi bagaimana katanya yang Menurut Apa Nomor satu Ini madunya Tidak bisa dipalsukan Oh Karena Madi apa itu Madu Ini kan ada rasa kecutnya Betul Betul Madu yang lain Kayaknya Apa Dursata Apalagi yang kuning itu Cerana Itu kan gampang dipalsukan Karena manisnya Manis saja Cuma rasanya cuma manis Manis saja Tidak ada asam-asamnya Ini susah dipalsukan Ini mudah berpalsukan Karena susah Karena memang ciriaksanya itu Ada kecut Kemudian yang lain Pak Apa selain itu Selain susah dipalsukan ini Kalau menurut saya Itu sih Itu yang paling membedakan Dengan madu yang lain Terus Katanya sih Hasiatnya Ini lebih 10 kali lipat 10 kali lipat Dibanding madu lain Insya Allah Jadi sekarang Mayoritas kita Apa Itu teman-teman kita itu Yang banyak Menihara ini Karena Selain dari keuntungan Bermanfaat bagi kita Kesehatan Yang memeliharanya sendiri Bisa merasakan manfaatnya Selain menjual Menjual Yang sudah membeli Dia sudah merasakan sendiri Manfaatnya Sudah kira-kira Banyak Pak Mi Sudah kita produksi Yang dibeli orang Pasti sudah banyak Kan sudah 2 tahun usaha Berapa lama paninnya Pak Dari awal Sejak pelihara Tergantung dari bunga Biasanya itu musim bunga Oh gitu Iya Iya Jadi Biar 3 bulan itu Kalau tidak ada bunga Lambat Tidak ada hasilnya Tidak ada hasilnya Tapi dia tidak kemana-mana ini Oh enggak Di situ saja Iya Biar beberapa tahun Oh gitu Tetap di tempat itu Pak dia Cuma ada dia memang Musimnya untuk Ini bermadu Bermadu Tergantung musim bunganya Kadang itu habis kemarau kan Biasanya Biar pada Mangga-mangga Atau punggungan lain Berbunga Berbunga Itulah pada saat dia Di situ mulai banyak Kemudian Pak Ini lebahnya kan kecil Tidak menyengat Ini hanya Tidak menyengat Cuma di Pukulannya Hanya di rambut Kenapa kalau di rambut Dia selalu menimpil terus Di rambut Oh gitu Itu keadaan marah kan Oh gitu Nimpil di baju Oh gitu Kalau dia marah begitu caranya Tidak menyengat Karena memang tidak ada sengatnya Tidak seberapa Tidak ada bekas Yang ditinggal Nah sejak musim bunga Pak Berapa lama itu bisa dipanen Menantian madu Kira-kira Begitu Setelah Bunga Dilihat Ini pada Kura Bisa itu kita Cek-cek Itu satu-satu kotak Dibuka Dibuka Ya Apakah ini betul Sudah ada Kalau sudah ada Kita panen Panennya gimana Pak Diperas Atau bagaimana Kadang diperas Ada juga tidak Tergantung dari Apa Katanya ini Kalau diperas Ini itu yang pengaruhi Terlalu banyak kecut Kalau diperas Ya diperas Jadi Kita di Istilahnya di robe-robe Saja ini Diantung madu Mengalir saja Ya mengalir saja Itu bagus Pakai saringan Iya Itu biasanya Lebih bagus Rasanya Bagus Oke Kemudian Jadi Selama Memelihara Bapak Tidak pernah Istilahnya Satu tempat itu Ditinggalkan Sama lebahnya Selalu Jadi Di situ Eh Begini Pernahkah kosong Misalnya Oh ini Ini kan dipindahkan Dari kayu Dari kayu Kelut kotak Iya Kalau pada Satu pindahan Itu Lama prosesnya Baru kita tahu Bilang ini Apa ratunya Ada atau tidak Kalau ratunya Tidak ada Tidak ada Yang produksi telur Jadi itu Kloninya Tidak akan bertahan Tidak akan bertahan Karena akan hilang Sendiri Iya Hilang sendiri Karena Lebah ini kan Banyak musuh Contohnya Walet Oh walet Busunya Badi Capung Oh capung Jadi Kalau tidak ada Yang apa Tidak ada Ratu Tidak ada Produksi telur Anak-anakan Di dalam Selama-lama Itu akan habis Habis Itu istilahnya Yang menghuninya Pada mati Tidak ada penggantinya Oh iya Masuk akal juga Badi Mungkin Itu dulu Pak yang Saya sampaikan Padi Tanya-tanya Ke Bapak Mungkin Saya mohon izin Saya syuting-syuting Dari ini Bisa dibuka Salah satunya Kita lihat Dalamnya Tidak lihat Saja Bagaimana Bentuk Di dalam Oh Bisa Oke Mari kita lihat Pak Basri Tidak akan membuka Salah satu Kotak lebahnya Dan jangan Khawatir Ini tidak akan Menyingat Lebah trigona Kita lihat Yang mana Tidak akan membuka Kalau misalnya Kita mau Lihat Isinya Kita tutup dulu Apanya Ini lubangnya Oh gitu Supaya Biar marah Tidak akan keluar Jadi kita tutup Ini lubang Keluar masuk Oh gitu Oh gitu Oke Oke Oh Tidak terlalu Kelihatan ini Karena Getahnya sudah naik Ada itu yang Kelihatan Tidak terlalu Apa Kita cari Itu getahnya Apa madunya Pak enak itu Bukan Getah Getahnya Oh bukan madu Itu Ini Bukan rumah Kan pakai Getah Tidak dibuka dulu Pak Disini Kita cari Yang Yang bersih Oh yang bersih Oh biar Jelas Wah Subhanallah Nah ini Penampakannya Ya dari sini Tuh Ini Ini Sudah bertelur Ini Iya Kelihatan Padi Iya Telurnya Saya zoom dulu Ya itu Ya Kelihatan Terus yang menempel Di plastik itu Getah Bukan madu Bukan Yang madu ini Contoh madu Di dalam ini Yang itu Yang bundar-bundar Kayak kelirin Di dalam itu Oh itu madunya Bukan Ini Ini pada Pada saat musim Bunga Contohnya seperti ini Contohnya nanti Begitu Ini Ini polen Namanya Polen Ini makanan bayinya Makan bayi Bayi ini Lebah Kalau madu Ketara dia Memang kelihatan Benin Di dalam Oh begitu Tidak belum ada Ini anunya madunya Di sini Biasa ada Masih sedikit Oke Sambung Kita perhatikan Ini Contoh Bunga Bunga Ini kan Makan Makanannya Ini Pak Di Kita Sengaja Kita Tanam Oh betul Ada juga Lebah yang Besar Ini tahun Besarnya Ada juga Namanya Piscerana Tapi Pindah Di sini Anunya Kalau Itu Bersengat Iya Bahaya Ada lagi Yang dibuka Cari yang Gampang Gampang Saja Ini Sudah Ini Propolis Oh Mengandung Propolis Juga Karena Lebah Kan Iya Mungkin Cukup Satu Itu Aja Nah Ini Di Tepi Jalan Juga Bapak Ada Pelihara Bisa Kita Lihat Samping Kalau Ini Belong Dipindah Ini Asli Dari Alam Dari Alam Begini Aslinya Jadi demikian dulu ya Yang dapat Sampu kita Bersama Pak Basri Di Kampung Apa namanya Usa 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 Lorongnya Apa namanya Lorong Depan Sekolah Lorong Depan Sekolah Diusa Tentang Lebah Madu Trigona Yang Manis Asam Jadi Ada Asam Manisnya Dan Katanya Si Hasiatnya Bisa 10 kali Lipat Dibanding Madu Madu Yang Lain Karena Dia Memang Beda Dan Tidak Mengandung Sengat Tidak Menyingat Lebahnya Dan Kecil Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Wabar Wabar Wabar